Halo assalamualaikum selamat datang di dapur naik hari ini aku akan berbagi resep ide jualan wajib bandung ini bisa dijadikan resep ide jualan dan bisa dijadikan resep suguhan di hari raya idul fitri dan mau tau cara membuatnya mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like share komen dan subscribe disini aku sudah menyiapkan beras ketan dengan berat sekitar 300 gram ini sudah aku cuci bersih lalu sekarang akan langsung aku kukus aja dan ini kukusannya sudah mendidih sudah dipanaskan terlebih dahulu tadi ini aku masukkan semuanya dan jika sudah dimasukkan beras ketannya ini ditutup dan ini dikukus sekitar 15 menit dan ini setelah 15 menit ini akan aku masukkan ke dalam baskom selanjutnya ini aku sudah menyiapkan air mendidih sekitar 135 ml sampai 140 ml dan ini dimasukkan di semua ketannya yang tadi sudah dikukus ya ini dimasukkan semuanya lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini teksturnya jika sudah tercampur rata dan ini akan langsung aku kukus aja ini aku kukus pakai kukusan yang tadi ya bekasnya tadi gak apa-apa dan ini aku masukkan semuanya kemudian ini dikukus sekitar 20 menit dikukus dengan api sedang saja jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil selagi menunggu ketannya dikukus disini aku sudah menyiapkan 3 buah kelapa parut ini kelapanya sudah aku parut sudah aku bersihkan dan dibuang kulit arinya dan sekarang ini akan langsung aku sangrai saja ini aku masukkan semuanya ini disangrai dengan api sedang saja jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ini disangrai hanya sampai mengering saja ya jadi tidak perlu sampai kuning kecoklatan ini kuning kecoklatan dasarnya tapi gak apa-apa ya dan hasilnya seperti ini ini sudah cukup ini bisa diangkat dan bisa dimasukkan ke dalam wadah selanjutnya setelah 20 menit ini ketannya sudah matang dan ini langsung aku masukkan ke dalam wadah kemudian disini aku sudah menyiapkan bahan-bahan yang lainnya ini ada 750 gram gula merah 250 gram gula pasir dan ini ada ketannya yang sudah dikukus tadi selanjutnya ini ada kelapa parut yang sudah aku sangrai tadi dan disini aku sudah menyiapkan wajan dan ini gula merahnya aku masukkan semuanya ini gula merahnya sudah dipotong-potong ya tadi selanjutnya masukkan gula pasir ada setengah sendok teh garam dan ini ada dua lembar daun pandan dan ini ada secukupnya air untuk melarutkan gula merahnya nanti ya ini dimasak dengan api sedang saja jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil kemudian diaduk sampai gulanya larut mencair dan mengental ya dan jika sudah mengental dan mencair seperti ini selanjutnya ini akan langsung aku masukkan ketannya ini ketannya dimasukkan semuanya kemudian ini diaduk kembali dan jika sudah tercampur rata seperti ini sekarang aku akan langsung menambahkan kelapa parut yang sudah disangrai tadi ini dimasukkan semuanya untuk kelapanya ini ukuran sedang saja jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil semakin banyak kelapa itu akan semakin enak ya rasanya dan untuk kelapanya juga ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya jadi yang sedang-sedang saja kemudian ini diaduk sampai air gulanya menyusu dan sedikit mengental diaduk-aduk terus jangan sampai gosong ya dan ini sudah agak sedikit menyusu dan sedikit mengental ini masih terus dilanjut dan hasilnya seperti ini ini sudah menyusu dan sudah mengental teksturnya seperti itu contohnya ini bisa dimatikan kompornya dan ini langsung dimasukkan ke dalam wadah saja hasilnya seperti ini ini beneran cantik banget legit banget rasanya kalian harus coba ya nanti kemudian ini bisa langsung dibungkus atau dikemas ya ini akan aku bungkus dengan daun jagung yang sudah dikeringkan ini aku beli di online ya kalau kalian gak mau pakai daun jagung bisa banget pakai kertas yang khusus buat wajik Bandung ya itu kan ada dan banyak dijual di warung-warung terdekat kemudian ini aku ambil satu daun jagung dan satu sendok makan lalu aku letakkan di tengahnya kemudian atasnya aku tutup dengan potongan daun jagung secukupnya saja ya dan ini dilipat sisi kanan dan sisi kirinya lalu kembali dilipat untuk sisi kanan dan sisi kirinya dan hasilnya seperti ini cantik banget dan ini aku ulangin kembali ya ini aku ambil satu daun jagung lalu diambil wajiknya sekitar satu sendok makan juga kemudian ditutup atasnya dilipat kanan dan kirinya hasilnya seperti ini ini beneran cantik banget dan jika sudah selesai dibunggu semua hasilnya seperti ini ini akan langsung aku jemur di panas matahari ya ini bisa dijemur sekitar 2 atau 3 hari dan jika sudah dijemur ini bisa bertahan sekitar 2 sampai 3 minggu hasilnya seperti ini jika sudah dijemur ini bisa dikemas di mica dan bisa dijadikan ide jualan atau bisa dijadikan hantaran khusus di hari raya ya hanya dengan modal kurang lebih 33.800 rupiah ini bakalan jadi ide jualan yang pastinya laris banget karena ini rasanya enak banget legit banget dan bisa dijadikan sajan di hari raya idul fitri atau bisa dijadikan hantaran ke keluarga atau ke saudara-saudara terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan dadah selamat menikmati